Audio Jungle Audio Jungle Berhentilah menuntut ilmu, karena ilmu tidak bersalah. Orang kaya takut menjadi orang miskin, tetapi orang miskin tidak takut menjadi orang kaya. Salah satu pedagang kaki lima yang membuat Anda terbelalak adalah jumlah kakinya. Ternyata pedagang kaki lima itu kakinya hanya dua. Membaca setengah jam per hari itu sama dengan membaca 30 menit per hari. Saat yang paling tepat dan nikmat untuk minum kopi adalah setelah kopi itu jadi dibuat. Sebuah negara tidak akan hancur oleh seribu pengemis yang ada di negara tersebut, tapi sebuah negara akan hancur hanya dengan ada beberapa koruptor di negara tersebut. Jangan membalas budi, karena belum tentu budi yang melakukannya. Janganlah bangga menjadi atasan karena di pasar baru atasan 10 ribu dapat tiga. Istri itu harus selalu diperlakukan romantis, selalu dipegang tangannya kalau sedang jalan-jalan. Apalagi di mal, harus kenceng pegangnya. Soalnya kalau lepas berbahaya, bisa mampir ke beberapa toko nanti. Kalau bokek itu memang enggak enak, tapi lebih enggak enak lagi kalau enggak punya uang. Anak saya harus hebat dalam matematika sampai saya ancam. Kalau nilai matematika mujelek, jangan panggil saya papa. Kemarin anak saya pulang habis ulangan. Saya tanya, gimana nilai matematikanya? Anak saya menjawab, bapak ini siapa ya? Sekarang hari Minggu, pertanyaan saya, kenapa harus ada hari Minggu? Karena dengan adanya hari Minggu, akan ada hari Senin. Mikir. Faktor utama penyebab seseorang terbangun dari tidurnya adalah karena matanya berhenti terpecam. Hasil survei menunjukkan 100 orang yang pergi ke rumah sakit itu punya alasan sebagai berikut. 25 persen orang sakit, 25 persen orang yang ngantar orang sakit, 25 persen orang yang menjenguk orang sakit, 25 persen pekerja rumah sakit. Satu fakta yang pasti membuat Anda tercengang, ternyata 50 persen dari 2000 orang itu adalah 1000 orang. Salam lemper. Dari 100 koruptor yang saya survei, ternyata 40-nya tidak lebih dari 50. Dari 100 gamers yang saya survei, semuanya suka main game. Survei yang saya lakukan terhadap 100 orang wanita karir, menunjukkan bahwa 100 persen dari wanita karir itu tidak ada yang pria. Hasil survei menunjukkan 100 persen anak SMP suka dangdut, 100 persen anak SMA suka dangdut, bahkan 100 persen sarjana suka dangdut. Kok bisa begitu? Karena saya survei di konser dangdut. Menurut survei, 80 persen orang yang patah hati pasti akan mengalami kegalauan, yang 20 akan gunda-gulana perasaannya. Setelah saya survei, dan benar-benar saya teliti, kenapa hari minggu semua perkantoran melakukan aksi libur, ternyata hari minggu adalah hari libur. Penyebab seseorang terkena penyakit jantung adalah karena orang tersebut punya jantung. Sebenarnya pelajaran matematika Amerika lebih susah karena dicampur sama bahasa Inggris. Audio Jungle Audio Jungle